Nah, kembali lagi ke pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ada orang yang haus kekuasaan. Kemudian mengatakan bahwa orang ini munafik lalu tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Mungkin Prabowo merasa baru nyadar sekarang bahwa orang yang kemarin mendukung dia sepenuhnya di Pilpres hanya untuk menitipkan anaknya. Sekarang justru ingin nambah lagi dengan anak yang satunya. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, info kali ini datangnya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah boleh berani menyindir Jokowi. Tondo-tondo perpecahan. Sebelum kita bahas, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, Kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Sudah-sudah sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustad, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik. Sering, sering, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Ya, itu tadi pidato presiden terpilih Prabowo Subianto di penutupan kongres ke-6 Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, dari pernyataan Prabowo ini, ini kan kemudian sudah mengklirkan, lalu kemudian memperjelas situasi, bahwa sebetulnya Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi sekarang itu memang lagi nggak akur. Meskipun dari beberapa elit Partai Gerindra, lalu dari Prabowo Subianto sendiri membantah bahwa dirinya nggak akur dengan Presiden Jokowi, tapi dari pernyataan sikap ini, ini kan terlihat jelas bahwa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto itu nyindir siapa lagi kalau bukan nyindir Presiden Jokowi. Sekarang begini, kalau yang dikatakan oleh Prabowo ini adalah orang yang haus kekuasaan, bahkan menggunakan kekuatan-kekuatan untuk membeli kekuasaan itu, kekuatan yang ada di luar, kekuatan lainnya yang ada di luar kepentingan rakyat, siapa lagi coba? Masa iya Bu Megawati? Nggak mungkin kan? Bu Megawati sekarang tidak memegang kekuasaan apa-apa, hanya seorang ketua partai sama dengan Prabowo Subianto. Apalagi Pak SBY. Nggak kan? Pak SBY adalah mantan Presiden, kemudian juga beliau adalah ketua Dewan Pembina Parti Demokrat, dan sekarang juga lagi senyap. Nggak berkomentar apa-apa masalah manuver-manuver politik tentang hukum, kemudian undang-undang pilkada. Nggak berkomentar sama sekali. Mungkin beliau lagi enjoy ngelukis. Nah, sekarang siapa lagi yang dimaksud oleh Prabowo Subianto selain Presiden Jokowi? Orang yang haus kekuasaan, kemudian ingin melanggengkan kekuasaannya, bahkan ingin membeli kekuasaan, menggunakan kekuatan-kekuatan lain di luar kepentingan rakyat. Coba bayangkan, itu sudah jelas. Kalau kata Mahkamah Konstitusi, itu sudah ceto welo-welo. Sudah amat jelas. Apalagi kemudian dikatakan bahwa, di pidato ini sambungannya, dikatakan bahwa sekarang ini kita ingin berbuat baik, tapi kemudian kebaikan kita ini kemudian dimanfaatkan atau dibohongi oleh orang-orang yang secara tindakan dan secara kata-kata ini berbeda. Orang-orang yang munafik. Siapa lagi? Coba. Mungkin ya, kemarin ketika Prabowo Subianto ini didukung oleh Presiden Jokowi, kemudian untuk bisa menjadi pemenang di Pilpres 2024, kemudian mengikutkan anaknya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presidennya, dan mengerahkan segala macam bentuk dukungan, kemudian juga mengerahkan segala macam aparat, baik sipil maupun militer, kepolisian, untuk memenangkan pasangan ini. Itu kan mungkin beranggapan bahwa, oh, mungkin sudah cukup sampai sekian. Bahwa saya ini dimenangkan karena ada anaknya yang menjadi wakil saya. Mungkin yang dianggapan Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang, ketika kemudian dia sudah mendapatkan jabatan sebagai presiden, anaknya sudah menjadi wakil presiden, sekarang berusaha untuk merubah lagi undang-undang, mengotak atip undang-undang, untuk memajukan anak bungsunya menjadi kepala daerah di Pilkada. Mungkin itu yang membuat Prabowo geregetan. Makanya kemarin kan sempat beredar kabar bahwa Prabowo ini geram, ngamuk-ngamuk. Tapi itu nggak sesuai dengan faktanya. Faktanya anak buah Prabowo, Dasko, kemudian Habibur Rahman, di DPR, mereka yang menginisiasi perubahan undang-undang Pilkada itu, kemudian mereka yang ngotot untuk ini mengesahkan, lalu kemudian mendapatkan protes atau pemberontakan dari teman-teman lainnya di DPR RI, kemudian pada akhirnya nggak mencapai kuorum, dan akhirnya mencoba untuk diotak atik lagi. Otak atiknya melalui apa? Kemarin sudah saya bahas di video saya selanjutnya, ada PKPU, ada PERPU. PERPU, Presiden Yoko Wi, nggak mungkin untuk mengeluarkan. Katanya begitu. Tapi memang sepertinya celah itu sangat susah, karena memang harus memenuhi tiga kriteria yang sangat urgent. Sementara tiga kriteria itu tidak memenuhi untuk, tidak ada sekarang, tidak ada urgent itu untuk mengeluarkan PERPU. Lalu kemudian melalui PKPU. Nah, sesaat sebelum saya membuat video ini, ternyata DPR RI dan KPU, kemudian juga Mendagri, pada akhirnya sudah mengesahkan PKPU yang sesuai dengan apa yang sudah dimaklumatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita patut bersyukur, masyarakat ini sekarang, kalau kemarin saya mengatakan masyarakat belum, rakyat ini belum menang, sekarang sepertinya kemenangan itu sudah di depan mata. Kita tinggal tunggu saja, bagaimana untuk peluangnya di tanggal 27 nanti untuk pendaftaran Pilkada sampai dengan tanggal 29, masih ada waktu besok, tanggal 26, kemudian di tanggal 27 sudah mulai pendaftaran, apakah besok ini kemungkinan ada PERPU tiba-tiba mendadak mengakhirkan kita semua, ya kita juga tidak tahu, semoga tidak ada. Nah, kembali lagi ke pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ada orang yang haus kekuasaan, kemudian mengatakan bahwa orang ini munafik, lalu tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan, mungkin Prabowo merasa baru nyadar sekarang, bahwa orang yang kemarin mendukung dia sepenuhnya di Pilpres, hanya untuk menitipkan anaknya. Sekarang justru ingin nambah lagi dengan anak yang satunya. Tapi ini kan kemudian tiba-tiba dihancurkan, mimpi indah ini kemudian dibuyarkan oleh putusan MK nomor 60 dan nomor 70 kemarin itu. Dan, itu semua yang akhirnya membuat sekarang KS yang tidak bisa maju, sudah tertutup kemungkinan untuk maju, karena memang usianya belum mencukupi, lalu kemudian, parpol yang tidak punya suara di DPRD, itu juga sekarang bisa mengusung calonnya sendiri, asalkan memenuhi kriteria dengan jumlah perolehan suara, prosentase perolehan suara dari daftar pemilih tetap. Dan sepertinya nanti di Jakarta, PDI Perjuangan sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Kemarin Anies Baswedan sudah merapat ke DPP. Apakah ini nanti akan ada deklarasi pengumuman Anies Baswedan atau mungkin kader dari PDI Perjuangan sendiri, kita tunggu saja. yang jelas, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di pidatonya tadi, ini semakin mempertegas bahwa Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi ini memang sedang tidak akur. Meskipun bantahan itu datang dari berbagai pihak, dari Gerindra, dari Istana, bahkan dari Prabowo sendiri, rasanya kita sulit untuk percaya itu. Karena apa ya? Karena yang terlihat itu memang tidak seperti yang mereka sampaikan. apalagi di media sosial sekarang lagi ramai, beberapa pegiat media sosial yang memang dekat dengan lingkaran Istana, kemudian mereka punya info-info yang bisa dibilang valid, info A1. Itu kan seperti Denny Siregar, kemudian Yusuf Dumdum, ini kan mereka mengatakan di media sosial mereka bahwa semakin jelas sekarang kabarnya memang lagi tidak akur dan lagi gontok-gontokan untuk saling berebut kekuasaan. Nah, sepertinya kalau melihat dengan kondisi sekarang, yang menang adalah Prabowo Subianto. Kalau melihat kondisi seperti sekarang, karena apa? Karena pada akhirnya PKPU ini mengakomodir apa yang diputuskan oleh konstitusi. Sama sekali tidak mengindahkan dari Mahkamah Agung yang itu prioritas adalah untuk bisa memuluskan jalan Kaisang di Pilkada, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Itu sudah terlihat bahwa yang memenangkan ini sekarang adalah Prabowo Subianto. Kemudian kemarin di badan legislasi mengatakan bahwa ada peran Prabowo dalam pengambilan keputusan di badan legislasi. Ketika katanya Prabowo ngamuk-ngamuk kepada kadernya dan sebagainya, itu seolah-olah ingin membentuk citra, ingin membentuk opini kepada masyarakat bahwa ini adalah ada andil Prabowo Subianto. Sepertinya begitu. Nah, jadi sekarang terlihat jelas bagaimana Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi sedang tidak akur, sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian setelah ini akan semakin terlihat kekalahan dari Presiden Jokowi ketika 20 Oktober nanti kemudian sudah disahkan Presiden yang baru ditetapkan, Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi punya power, tidak punya lagi kekuatan apa-apa. Sementara Prabowo Subianto ketika nanti menjadi Presiden atau bahkan sebelum dilantik menjadi Presiden kemudian sudah mulai ada pertemuan dengan Megawati, ya sudah, hilang. Segala kekuatan Presiden Jokowi, segala power yang dia miliki sekarang, dan orang-orang di sirkelnya yang selama ini menjadi penjilatnya juga akan meninggalkan beliau, akan merampat kepada pemerintah yang baru, akan merampat kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti sudah dilantik. Dan uniknya, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini, ini di depan PAN, di depan Partai Amat Nasional, di depan Zulkifli Hasan, yang kita kenal sebagai penjilat utama bagi Presiden Jokowi. tapi tentunya penjilat kedua setelah PSI. Jadi gimana? Bener nggak apa yang saya sampaikan? Bahwa Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto hari ini, itu sudah mulai nggak akur, sudah mulai renggang. Nah, sambil menanti itu semua, kita tunggu saja sambil minum kopinya. Sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kekuasaan ada batasnya. Terima kasih sudah menonton!